Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seandainya di negeri tercinta Indonesia ini Ada seorang perempuan yang bukan dari kalangan kaum wahabi Yakni dari kalangan aswaja Wabil khusus NU misal Yang kemudian si perempuan tadi Sengaja untuk memperlihatkan Mempertontonkan Memamirkan keindahan Keelokan dan kecantikan tubuhnya Pada laki-laki yang bukan mahrumnya Dan di sepanjang masa lagi Karena diabadikan melalui rekaman kamera Yang kemudian di upload ke media sosial Dengan menggunakan beranika ragam busana Yang mengumbar aurat Kegilaannya bukan hanya sampai disitu Akan tetapi ditambah lagi Dengan sambil memegang dan membawa bendera Yang bertuliskan lafal atau kalimat mulia dan dimuliakan Kalimat agung, kalimat suci, sakral Yaitu La ilaha illallah muhammadur rasulullah Apalagi misalnya ditambah lagi Dengan membawa bendera Yang berisi logo NU Maka dapat dipastikannya Kaum wahabi Indonesia itu Akan menghujat Akan menghina Menyudutkan NU mati-matian Dan sejadi-jadinya Akan tetapi Diketika hal tersebut Betul-betul nyata terjadi Di sebuah negara Yang disitu Da'i-da'i wahabi Indonesia itu Belajar dan mendapatkan ilmu Wahai para wahabi Kenapa antum bungkam Kenapa antum bisu Kenapa tiba-tiba buta dan tuli Tiba-tiba blow on kehilangan nyali Untuk bersuara Diam seribu bahasa Kali ini Saya lagi-lagi Tidak mau ngomongin politik dulu Biarlah prosedur secara normatif Sedang dilakukan Oleh capres-capres Yang sedang melakukan gugatan Di KPU Atau di Bawaslu Atau di MK Saya hari ini akan Mengupas tuntas Soal Ikut sertanya Arab Saudi Dalam ajang Miss Universe Nah ini nih Ini Kepada mereka yang hari ini Gemar menghakimi Umat Islam di Indonesia Yang mengatasnamakan Islam yang paling benar Kelompok wahabi salafi Produk-produk Arab Saudi Nih Sekarang mari kita waktunya Untuk saling mengupas Bukankah kita tahu Ajang Miss Universe ini Adalah kontes kecantikan Bagi kalangan perempuan Dalam berbagai pose Dalam berbagai busana Bahkan ada busana-busana renang Ada busana-busana yang mengupas Mumbar aurat dan sebagainya Kita tidak mau membahas Soal itunya Tapi ini Saudi Saudi Salah seorang peserta Miss Universe dari Saudi ini Bernama Rumi Al-Kahtani Nah ini nih Lucunya juga Bahwa Kelompok wahabi ini Punya Kitab panduan utama Yang ditulis oleh Seorang ulama Saudi Namanya Muhammad Said Al-Kahtani juga Last name-nya sama Tapi kitab yang ditulis itu Adalah rujukan Gerakan wahabisme Internasional Yang banyak dipakai oleh Pemeluk wahabi disini Judul kitabnya adalah Al-Wala' wal-baro' fil-Islam Yang ditulis oleh Muhammad Said Al-Kahtani Nah peserta Miss Universe ini Namanya Rumi Al-Kahtani Jadi Sama Last name-nya sama Tapi pada intinya adalah Bahwa Bagaimana kita tahu Ustadz-ustad Dan ulama-ulama Wahabi Salafi Yang ada di Indonesia Sarjana-sarjana Yang diproduksi Yang dulu Diberi biasiswa Oleh pemerintah Saudi Ketika kembali Ke Indonesia Hari ini Mereka Mengharapkan Apapun Yang tidak sesuai Dengan Rujukan-rujukan Ulama mereka Misalnya Wayang diharamkan Bahkan Imsak Meskipun itu Sebenarnya adalah Persoalan-persoalan budaya Untuk memberi peringatan Kepada orang berpuasa Untuk mulai Mengurangi proses makannya Sebelum fajar itu muncul Sebelum subuh itu dimulai Ini kan sebenarnya Hanya persoalan budaya Tapi diprotes juga Bahwa katanya Imsak tidak ada Di dalam Islam Budaya Itu juga Tidak harus selalu Identik dengan Islam Tapi budaya itu Juga bisa menyokong Untuk terjadinya Ibadah-ibadah Yang ideal Di dalam Islam Demikian juga Budaya-budaya Masyarakat Eropa Yang juga mendukung Terhadap peribadatan Umat Kristiani Umat Katolik Yang ada di Eropa Demikian juga Budaya-budaya Yang ada di India Budaya adalah Bagian pelengkap Dari bagaimana Manusia menjalankan Agamanya Menjadi pendukung Dari bagaimana Manusia menjalankan Keyakinan-keyakinan Dan keimanannya Jadi tidak perlu diprotes Hal-hal yang kayak gini Yang kalau mau diprotes Oleh Ustaz-Ustaz Wahabi Salafi Yang ada di Indonesia ini Justru Miss Universe Yang dilakukan oleh Arab Saudi Kita sih sebenarnya Tidak peduli dengan Miss Universe Itu silakan saja Itu adalah Tontonan-tontonan Yang berupa industri Tapi ketika Ustaz-Ustaz Produk Saudi Yang tadinya Protes soal Imsak Protes soal Berpuasa setengah hari Yang dilakukan kepada Anak-anak kecil Yang ada di negara kita Untuk mendidik anak Supaya kuat berpuasa nanti Ketika dia sudah Mencukupi umurnya Ini diprotes juga Musik juga diharamkan Haram sana Haram sini Tapi Dimana mereka Mendapatkan ilmu Dimana mereka Mendapatkan Rujukan-rujukan ilmu agama Yaitu di Saudi Dan ketika Saudi Hari ini Betul-betul Sangat Sekuler Sangat open mind Sangat Inklusif Mereka tidak ada yang Berani protes Kenapa? Takut sama Raja Saudi Mereka takut Mereka akan Ditinggalkan oleh Saudi Mereka tidak berani Protes terhadap Berbagai kebijakan Kerajaan Arab Saudi Hari ini Di bawah Pangeran Muhammad bin Salman Karena Saudi Sudah bertekad Akan meninggalkan Ajaran-ajaran Wahabi Alasannya apa? Alasannya menurut Pangeran Muhammad bin Salman Yang diutarakan Di dalam PBS Salah satu Saluran Kanal TV Yang ada Di Youtube Silahkan bisa di googling Bisa dilihat di Youtube Mengatakan bahwa Kalau Saudi ini Terus Menjaga Ajaran Wahabisme ini Maka Saudi Akan menjadi negara Paling primitif Di dunia Nah ini Bahkan Pangeran Muhammad bin Salman Mengakui Bahwa dulu Ajaran Wahabi ini Disebarkan Ke berbagai tempat Di seluruh dunia Itu juga diminta Oleh negara-negara Barat Untuk menandingi Ideologi komunis Yang mulai Merebak Di berbagai negara-negara Islam Pada Masa Perang Dingin Pertanyaan besarnya Nah Di Indonesia itu kan Seperti ustad-ustad Yang jenggotnya Segini-segini itu Kan mereka Nggak ngaku Wahabi Mereka ngaku Salafi Mereka Sebenarnya Adalah Wahabi Yang berkamuflase Dengan nama baru Yaitu Manhad Salaf Apa bedanya? Nggak ada bedanya Nggak ada Rujukan-rujukannya Juga ulama yang sama Kitab-kitab Dan literaturnya Juga sama Ijma-ijma Yang dipakai juga Dari ulama-ulama yang sama Mereka Sekarang Berusaha Mengubah nama Wahabi Menjadi Salafi Di Indonesia Karena Wahabi Sudah identik Dengan berbagai Aksi-aksi kekerasan Dan aksi-aksi teror Di seluruh dunia Terutama Seperti yang dilakukan oleh Kelompok Al-Qaidah Dan ISIS Nah Kita tahu semua Al-Qaidah Dan ISIS Hanya dibedakan oleh Tujuan politiknya saja Keduanya adalah Penganut Wahabi Kalau kemudian Hari ini Orang-orang Salafi Mengaku Tidak mengaku Bahwa mereka ini adalah Wahabi Itu sebenarnya adalah Taktik mereka Pada intinya Mereka adalah Sama Mereka selalu melakukan Klaim-klaim kebenaran Mereka Anti terhadap demokrasi Mereka mengharamkan Pancasila Dan mereka Menginginkan Supaya negara ini Menjadi negara Islam Sama seperti Saudi Mereka hari ini Memang menghormati Pemimpin Karena mereka Memang Diajarkan Oleh ajaran-ajaran Wahabi Untuk menghormati Pemimpin Kita semua disini Juga menghormati Pemimpin Tapi bukan berarti Tidak boleh Mengkritik Pemimpin Di Saudi Mereka diajari Untuk menghormat Dan juga Takut Untuk mengkritik Oleh karena itu kenapa Ustadz-ustad produk Saudi itu Hari ini Tidak berani Melakukan kritik Kepada kerajaan Arab Saudi Meskipun kerajaan Arab Saudi Hari ini Sangat sekuler Mengirimkan Miss Universe Bahkan tidak Mewajibkan Hijab di luar kota Haramain Padahal pemerintah Kerajaan Arab Saudi Adalah Hoddamul Haramain Penjaga Kota Suci Tapi Oke lah Mereka disini Boleh petentang-petenteng Disini Boleh mereka Mengharamkan Sana-sini Mengharamkan Budaya-budaya lokal Dan juga Mengatakan bahwa Kemaksiatan Dan kemunafikan Dan kemurtanan Adalah orang-orang Yang berislam Dengan tata cara Di luar mereka Kita maulidan Diharamkan Ziarah kubur Diharamkan Tawassul Diharamkan Tapi mereka Tutup mata Terhadap berbagai Penyimpangan Penyimpangan Makosidus Syariah Yang dilakukan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Mengapa? Karena mereka Diajarkan Untuk takut Mengkritik Kita memang Harus menghormati Pemimpin Sama kami semua Saya juga Menghormati pemimpin Tapi bukan berarti Kita harus Takut mengkritik Kalau mereka Ternyata Melanggar Berbagai aturan Negara Dan juga Melanggar Berbagai batas-batas Kemanusiaan Yang dijalankan Oleh negara itu Nah oleh karena itu Hari ini Ujian terbesar Tantangan terbesar Bagi kelompok Wahabi Salafi Di Indonesia Silahkan protes Raja Saudi Takut kan? Takut pasti Karena kalian Sebenarnya Adalah boneka-boneka Yang salah arah Dan hari ini Ditinggalkan oleh Gerbong-gerbongnya Yang ada di Arab Saudi Kalian Adalah korban Peradaban Politik Yang dibentuk Melalui Satu manhaj Yang bernama Wahabi Salafi Hari ini Kalian ditinggalkan Oleh lokomotifnya Lokomotifnya Sadar Bahwa ajaran Yang mereka anud Adalah ajaran Yang salah Tapi kalian Akhirnya Betul-betul Menjadi Orang Yang menjadi Korban Peradaban manusia Atas nama agama Hari ini Kapan lagi Bisa sadarnya Mereka semua Kalau memang berani Saya tantang Protes Raja Arab Saudi Atas pengiriman Rumi Al-Kahtani Sebagai kontestan Dalam Miss Universe Saudi Dan ketika Berpose Dengan bendera Saudi Dimana disitu ada Lafad La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rumi Al-Kahtani Menggunakan Baju Yang tidak Pada mestinya Jadi Saudara-saudaraku Sekalian Kita harus Berislam Dengan rasionalitas Berfikir Jangan kita Sibuk Menghitung dosa Orang lain Jangan kita Sibuk Menghakimi Orang lain Jangan terlalu Sibuk Mengharamkan Sana-sini Karena bagaimanapun Kita semua Dibatasi oleh Perbedaan-perbedaan Tafsir Ijtihad-ijtihad yang normal Yang dilakukan oleh Para ulama Kita punya Madhab sendiri Kita punya Manhat sendiri Tapi Kita tidak Boleh menghakimi Orang lain Ketika orang lain Itu Juga punya Perbedaan Dalam berbagai Kegiatan-kegiatan Beragama kita Demikian Saudara-saudaraku Sekalian Semoga ini Bermanfaat Mari kita tetap Jaga kemanusiaan Kita tetap Jaga Ahlak Dan adab kita Dalam beragama Supaya Agama kita Tetap Memiliki Daya tarik Dan juga Bisa menyebarkan Kebaikan Dan kasih Kepada seluruh Umat manusia Atas nama Kedamaian Dan cinta Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Kepada seluruh